Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sequel film High and Low yang berjudul High and Low The Worst X-Cross Tahun 2022. Film ini sendiri tentunya menjadi film yang sangat spesial karena setelah sebelumnya sempat menyinggung SMA Suzuran di movie pertama, kali ini Suzuran akan benar-benar muncul dan akan terlibat pertempuran besar dengan SMA Oya. Singkatnya, film ini akan menceritakan keadaan SMA Oya setelah Murayama memutuskan untuk keluar dari sekolah, di mana keadaan itu membuat geng-geng sekolah lain ingin memanfaatkannya untuk menjatuhkan kekuasaan SMA Oya di kota Suzuran. Tanpa Murayama, SMA Oya mendapatkan serangan besar-besaran dari tiga aliansi sekolah sekaligus. Dalam keadaan terpojok itulah, nantinya SMA Oya akan membangun aliansi dengan sekolah lainnya untuk melancarkan serangan balasan. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung saja, mari kita simak alur cerita dari film High and Low The Worst X Cross. Setelah menyelesaikan permasalahan obat retram yang disebabkan oleh kelompok kidra di Oya Kohko, Murayama akhirnya memutuskan untuk keluar dari SMA Oya bersama kedua sahabatnya. Kabar itu dengan cepat diketahui oleh sekolah-sekolah berandalan lainnya yang ada di kota Suud, sehingga membuat mereka ingin memanfaatkannya untuk menjatuhkan kekuasaan SMA Oya. Dan orang yang sangat berambisi untuk melakukannya adalah pimpinan dari sekolah tinggi teknik Senomon dengan julukan Gerbang Darah. Ia adalah Kohei Amagai yang merupakan anak dari pengusaha besar bernama Amagai Group. Sehingga membuatnya memiliki kekuatan finansial yang sangat melimpah untuk bisa mengendalikan orang lain. Dalam memuluskan rencananya, Amagai dibantu oleh tangan kanannya yang merupakan orang terkuat di sekolah Senemon bernama Ryo Suzaki. Dan ada juga dua petinggi lainnya bernama Saboten dan Numasuda. Yang mana Saboten sendiri diketahui adalah teman lama Yuken dan Kenzo dari sekolah Hosen. Untuk dapat mengungguli kekuatan SMA Oya yang terkenal sangat kuat, Amagai pun berinisiatif untuk membentuk aliansi dengan dua sekolah lainnya yang ada di kota Swart. Sekolah itu adalah STM Kamasaka dan STM Ebara. Kamasaka sendiri merupakan sekolah yang sangat brutal dalam menggunakan senjata. Yang mana sekolah ini dipimpin oleh Reiji Himuro yang menjadi orang nomor satu di sekolah itu setelah berhasil mengalahkan Gandhi. Gandhi sendiri diketahui pernah mengalami kekalahan dari fraksi Yasukio yang kini menjadi salah satu petinggi terkuat di SMA Oya. Sementara STM Ebara, para petingginya juga mempunyai masalah dengan orang terkuat di SMA Oya. Mereka adalah Fujin dan Reijin. Atas hal itu, pemimpin sekolahnya yang bernama Shoji Sameika menerima tawaran untuk bergabung dengan aliansi demi membalaskan dendam kedua sahabatnya. Langkah pertama dari Amagai adalah mencari kekuatan sebanyak-banyaknya dengan mengalahkan sekolah-sekolah berandalan yang ada di kota Seward, di mana ketiga sekolah aliansi terlihat menyerang habis-habisan sekolah kiri. Bahkan, Amagai juga tanpa rasa belas kasihannya mematahkan tangan pimpinan SMA kiri untuk membuatnya tunduk terhadap mereka. Di sini tampak bahwa ketiga aliansi itu memiliki anggota yang cukup banyak untuk tujuan yang sama yaitu menjatuhkan kekuasaan SMA Oya. Di sisi lain, Fujio yang masih penasaran dengan SMA Suzuran akhirnya memutuskan untuk mendatangi sekolah itu sendiri. Tampak Fujio yang memiliki seragam hampir mirip dengan Suzuran masuk dengan santainya tanpa ada satupun murid Suzuran yang menyadarinya. Di sana ia bertanya tentang keberadaan Lao dan dua petinggi dari fraksinya Lao yang bernama Mercy dan Kamui. Hal itu membuat mereka semua kaget dan penasaran dengan orang yang ada di tengah-tengah mereka. Fujio pun lantas memperkenalkan pada mereka bahwa ia adalah Hanouka Fujio dari SMA Oya. Sontak mendengarnya semua murid Suzuran yang berada di sana ketika berbondong-bondong maju menyerang Fujio. Tak berselang lama, tiba-tiba petinggi lainnya yang bernama Binzo datang melompat dari atap untuk bertarung melawan Fujio. Bahkan di sini mereka semua saling berebutan untuk bisa melawan Fujio. Ketika Fujio berhasil melancarkan pukulan ke wajah Binzo, ia dikagetkan dengan Binzo yang tiba-tiba bangkit dan mencekiknya. Hingga kemudian Fujio bisa melancarkan serangan telak yang membuat Binzio terlempak. Namun setelah mendapat serangan itu, Binzo ternyata masih bisa bangun dan mengatakan bahwa Fujio adalah orang yang lumayan kuat. Kemudian datang juga petinggi lainnya bernama Mago Roku ingin mencoba kemampuan Fujio. Namun di sini, Merchi menghentikan mereka dan menjelaskan pada Fujio tentang sosok dari Lao yang sangat populer. Atas hal itu, Merchi mengatakan jika ingin bertemu dengan Lao, maka Fujio harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Ketika Fujio menanyakan nomor antrian itu, sontak Mago Roku langsung melancarkan sebuah tendangan. Tak diduga Fujio bisa menahan tendangan itu, bahkan mengatakan kalau tendangan Doroki masih lebih kuat. Lalu Merchi memberitahu bahwa ia tadi adalah nomor antrian untuk Fujio. Hal itu membuat Fujio sangat senang karena akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Lao. Namun ketika akan pulang, ia berpapasan dengan seorang murid berbadan besar dan tinggi yang seketika membuat Fujio sadar bahwa orang itu adalah Lao. Akan tetapi, sebelum sempat memastikannya, ia justru diusir oleh petinggi Lao yang bernama Kansuke. Sementara itu, para murid Suzuran memprotes tindakan dari Merchi yang telah membiarkan Fujio keluar dari Suzuran dengan mudahnya. Merchi menjelaskan bahwa alasan Fujio dibiarkan pergi adalah karena Fujio merupakan orang kedua yang berani datang ke Suzuran sendirian setelah pemimpin house sign, Sachio Ueda. Terlebih, kedatangan Fujio adalah untuk bertemu dengan Lao, sehingga masalah dengan Fujio adalah urusan dari fraksi mereka. Lalu Merchi memberi perintah pada Kamui untuk mencari informasi tentang Fujio dan Oya Koh-Koh. Sebelum kembali ke SMA Oya, ternyata Fujio memutuskan untuk mengunjungi sekolah Hosen. Para petinggi Hosen pun dibuat kaget mengetahui kalau Fujio baru saja memasuki Suzuran sendirian. Di sini diperkenalkan tokoh baru yang digambarkan sebagai murid yang akan memimpin generasi Hosen di masa depan. Ia adalah Toku Yama Monji, dari kelas 2 bersama dengan Sabakan. Sabakan kemudian menjelaskan tentang Suzuran kepada Fujio, di mana meskipun terkenal kuat, SMA Suzuran tidaklah memiliki seorang pemimpin, melainkan semua murid di sana terpecah menjadi beberapa fraksi. Dan salah satu fraksi terkuat di sana tidak lain adalah fraksinya Lao. Fraksi Lao sendiri menjadi fraksi dengan jumlah anggota terkecil yang terdiri dari murid kelas 2 dan kelas 3. Mereka di antaranya ada Mashi Takehiko alias Merchi yang merupakan orang terkuat nomor 2 dalam fraksi Lao dan sekaligus menjadi orang tercedas di Suzuran. Lalu ada Miyauichi Kozo atau Binzo yang merupakan seorang pria tangguh dengan julukan zombinya Suzuran. Hal ini menjadi alasan mengapa Binzo selalu bangkit meskipun telah berkali-kali mendapatkan serangan telak dari lawannya. Kemudian ada Magoroku Yamaguchi yang awalnya merupakan lone wolf Suzuran sebelum ia dikalahkan oleh Lao. Terakhir ada dua orang murid dari kelas 2 yang bernama Kamui Ito dan Kansuke Seta. Kamui sendiri adalah murid yang ahli dalam mencari informasi sedangkan Kansuke adalah murid yang paling kuat di kelas 2. Kelima murid kuat inilah yang tergabung dalam satu fraksi di bawah kepemimpinan seorang Lao. Yang mana saat ini, Lao merupakan orang terkuat di SMA Suzuran sehingga membuatnya menjadi orang yang sangat disegani dan dihormati di SMA Suzuran. Tak lama setelahnya, Fujio pun baru sadar bahwa Sachio tidak ada di tempat itu. Lantas sabakan pun memberitahu bahwa saat ini Sachio sedang menemui sang ibu yang dirawat di rumah sakit luar negeri. Sebelum pergi, sabakan sempat memberikan sebuah surat yang dititipkan oleh Sachio untuk diberikan kepada Fujio. Kesokan harinya di Oyakoh-koh, teman-teman Fujio dibuat heboh mengetahui bahwa kemarin Fujio baru saja mendatangi SMA Suzuran. Sebagai mana kita ketahui, Oyakoh-koh saat ini juga belum mempunyai pemimpin yang sah dan para murid di sana terbagi menjadi beberapa fraksi untuk siswa penuh waktunya. Yang diantaranya adalah fraksi Todoroki, fraksi Yasukio, fraksi Cuncun, dan fraksinya Fujio. Di sini Lord Jemuo memberingatkan Fujio agar tidak lagi menyinggol SMA Suzuran apalagi harus berurusan dengan Lao yang terkenal sebagai monster yang memiliki tiga kisah legenda. Yang mana ketiga kisah legenda itu diantaranya ada legenda seorang Lao yang menyerang SMA swasta Kurosaki. Lalu ada legenda tentang insiden penutupan jalan tol dan legenda tentang Snake Ruby. Snake Ruby sendiri adalah kisah tentang Lao yang pernah mengamuk dan menghajar seorang pria di bar hingga koma. Oleh karena itu, berurusan pada orang seperti Lao hanya akan membuat mereka dalam masalah. Namun mendengarnya mental Fujio dan kawan-kawan tentu saja tak tergoyahkan untuk bisa mengenal Suzuran lebih jauh lagi. Di sisi lain, Tsukasa terlihat sedang membantai beberapa murid dari sekolah lain yang ingin mencari nama dengan menantang salah satu petinggi Oya. Di sana, Tsukasa sempat melihat murid-murid Senomon yang sedang memata-matainya. Namun ketika Todoroki datang, murid-murid Senomon itu tiba-tiba menghilang dan membuat Tsukasa merasa penasaran tentang tujuan mereka. Kembali di Oya, Fujio akhirnya membuka surat yang diberikan oleh Sabaka kemarin yang mana ternyata isinya adalah permintaan dari Sachio yang ingin Fujio meminjamkan kekuatannya jika di Hosen terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama ia tidak berada di sana. Dan tentu juga sebaliknya Fujio dapat meminjam kekuatan Hosen kapanpun ia membutuhkannya. Di surat itu, Sachio juga tak lupa menyarankan Fujio agar membuang niatnya jika ingin bertemu dengan Lao. Esok harinya, Tsukasa sedang berjalan bersama Todoroki untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata di sini Todoroki juga mengajak seorang Yuken. Tsukasa pun merasa penasaran bagaimana Todoroki bisa sedekat itu dengan Yuken setelah sebelumnya mereka sempat terlibat pertarungan sengit. Todoroki menjelaskan bahwa itu terjadi karena mereka berdua memiliki hobi yang sama yaitu memancing. Bahkan di sini Yuken juga memerlihatkan foto saat dirinya dan Todoroki sedang memancing bersama. Ternyata tujuan mereka kali ini adalah membantu Tsukasa yang ingin mencari tahu informasi tentang Lao yang mana untuk itu Yuken membawanya ke sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal orang terdekatnya Lao yang tidak lain adalah Merchi. Meski awalnya tidak ingin memberikan informasi tentang Lao Merchi akhirnya bersedia memberikannya setelah Tsukasa menunjukkan foto Kamui yang terciduk sedang memata-matai SMA Oya. Singkatnya setelah mendapatkan sedikit informasi tentang Lao Esok harinya Tsukasa mengajak Fujio dan Jamo pergi ke kota Toa Rushi untuk melihat kehidupannya Lao secara langsung. Dari kejauhan mereka sempat dilihat oleh Kenzo yang sedang berada di tempat laundry. Namun ketika Kenzo ingin menyusul tiba-tiba ia mendapat telpon dari teman lamanya yang ternyata adalah Saboten. Sementara itu Tsukasa ternyata membawa Fujio dan Jamo ke sebuah pantai asuhan yang menjadi tempat tinggal Lao. Mereka pun dibuat kaget dengan fakta bahwa Lao tidaklah seburuk yang mereka dengarkan dari orang-orang yang mana ternyata sejak kecil Lao telah ditelantarkan oleh orang tuannya di pantai asuhan tersebut. Suatu hari Lao menyadari bahwa dirinya memiliki fisik yang sangat kuat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Hal itu membuat bertekad untuk menjadi lebih kuat demi bisa melindungi adik-adiknya. Hingga suatu ketika di pantai itu ada seorang anak yang dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Lao yang mengetahuinya sangat marah dan mendatangi pria itu untuk memberinya pelajaran. Yang mana kejadian itulah yang dikenal sebagai legenda Snake Ruby dari seorang Lao. Setelah mendengar ceritanya itu, tak diduga Fujio datang menghampiri Lao dan sempat terjadi aksi tatap-tatapan di antara mereka. Namun ternyata tujuan dari Fujio adalah ingin meminta Lao untuk menjadi temannya. Ternyata tujuan dari Saboten memanggilnya adalah untuk mengajak Kenzo sebagai perwakilan Hosen untuk bergabung ke dalam aliansi. Bahkan untuk itu Amagai bersedia membayar berapapun jumlah uang yang diinginkan oleh Hosen. Namun tanpa pikir panjang, Kenzo langsung menolak tawaran itu dan memberingatkan mereka agar jangan memandang rendah SMA Hosen. Ia juga memberitahu bahwa Oya Koko bukanlah lawan yang mudah untuk mereka kalahkan. Amagai pun lantas menyuruh Saboten untuk menyelesaikan masalah yang telah ia buat agar informasi penyerangan mereka tidak dibocorkan oleh Kenzo. Kemudian Shoji menghampiri Suzaki di depan berk. Yang mana Shoji ingin menanyakan mengapa Suzaki mau mengikuti anak manja seperti Amagai padahal dulunya Suzaki adalah pemimpin dari SMA Nami yang sangat disegani orang-orang. Terungkaplah bahwa ternyata ayah Suzaki sendiri merupakan supir pribadi dari Kohei Amagai. Dan Suzaki yang pindah ke Senemon adalah atas permintaan dari ayahnya yang ingin Suzaki berguna bagi keluarga Amagai. Saat itulah dengan mengandalkan kekuatan Suzaki, akhirnya Amagai bisa dengan mudah mengambil kepemimpinan sekolah Senemon yang kala itu masih di tangan Saboten. Keesokan harinya, Fujio akhirnya memberitahu pada teman-temannya bahwa kini ia sudah berteman dengan Lao dari Suzuran. Lord Jamuoya juga menjelaskan pada semuanya bahwa Lao bukanlah pria menakutkan seperti yang ia ceritakan kemarin. Melainkan Lao adalah seorang pria sejati yang suka membela kebenaran. Tak lama datang fraksi Todoroki memberitahu kalau tadi pagi mereka melihat anak-anak Kamasaka sedang berada di sekitar sekolah. Hal itu membuat Tsukasa dan Todoroki menaruh rasa penasaran dengan sekolah Senemon dan Kamasaka yang belakang ini sering mengintai sekolah mereka. Malam harinya, Tsukasa pun memberitahu pada Fujio tentang Senemon dan Kamasaka yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu di wilayah mereka. Tsukasa merasa dalam waktu dekat ini akan ada penyerangan besar yang terjadi. Namun mengetahuinya, Fujio justru dengan santainya menjawab kalau mereka tinggal membantai siapapun yang datang. Sontak Tsukasa langsung memarahinya dan memberi nasihat agar Fujio jangan terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan. Karena saat ini, di SMA Oya, kemenangan mereka bergantung pada Fujio. Oleh karena itu, ia tidak boleh egois dalam mengambil keputusan dan harus memikirkannya terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Yuken dan Munji terlihat sedang berlatih ilmu bela diri. Hal itu membuatnya mengabaikan panggilan dari Kenzo yang ingin memberitahu tentang aliansi tadi. Namun tak berselang lama, Kenzo pun tiba-tiba dikepung oleh Saboten yang membawa banyak pasukan. Yang alhasil, Kenzo pun dibuat babak belur dan harus dilarikan ke rumah sakit. Esok harinya, Yuken bertanya pada teman-temannya tentang keberadaan Kenzo yang tidak ada kabar setelah kemarin Kenzo menelpon dirinya. Namun sayang di sini, semua murid Hosen sama sekali tidak mengetahui keberadaan Kenzo yang sebenarnya sedang koma di rumah sakit karena olah Saboten. Di sisi lain, kita diperlihatkan Bang Ken, kata giri yang sedang terjebak kemacetan. Ketika Bang Ken mencoba untuk mengeceknya, ia pun dibuat kaget bahwa penyebab kemacetan itu adalah tiga aliansi sekolah yang datang ke wilayah Oya dan membuat kerusakan di sana. Amagai kemudian memerintahkan Saboten untuk memimpin koordinasi pasukan Guna berpencar membantai seluruh murid Oya. Fraksi Todoroki yang berada di dalam bus dikepung oleh tiga petinggi sekolah Ebarat dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Namun di sana hanya ada Suji dan Shibaman yang harus menghadapi mereka semua. Anggota fraksi Cuncun tiba-tiba diserang oleh anak-anak STM Senemon yang kemudian memancing mereka untuk masuk ke dalam gedung. Di sana, Saboten telah menyiapkan sebuah jebakan yang membuat Nakagoshi mendapatkan luka yang sangat parah karena mencoba untuk melindungi teman-temannya. Fraksi Yasukio didatangi oleh Gandhi yang membawa banyak pasukan. Sedangkan fraksi Fujio dikepung oleh pemimpin sekolah Senemon dan Kamasaka. Di sini, Tsukasa menyuruh Lord Jamuo untuk kabur Guna mencari informasi. Sementara Tsukasa akan berhadapan dengan Senemon, sedangkan Fujio akan berhadapan dengan Kamasaka. Penyerangan yang tiba-tiba itu membuat seluruh pasukan Oya benar-benar sangat kewalahan. Bahkan di sini, Kiyoshi memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat dari serangan kelompok Gandhi. Di tempat lain, Suji dan Shibaman berakhir turu setelah berhadapan dengan sekolah Ebara. Sedangkan Fujio sempat berhasil membantai semua kroco-kroco tiga aliansi yang menyerangnya. Namun setelah itu, Reiji pun maju berhadapan dengan Fujio. Di sini, meskipun Reiji menggunakan Bernacal untuk melawan Fujio, Fujio masih bisa mengunggulinya hingga mengalahkan seorang Reiji. Tsukasa yang bertarung melawan para murid Senemon akhirnya dihadapkan dalam pertarungan melawan Suzaki, di mana pertarungan itu sendiri dapat dengan mudah diungguli oleh Suzaki. Bahkan di sini, Amagai dengan brutalnya memukul Tsukasa yang masih berusaha untuk melawan, yang seketikai hal itu membuat Suzaki sangat kaget. Tak lama datanglah Sabotan menginformasikan bahwa mereka tidak berhasil meratakan semua pasukan Oya. Hal itu membuat Amagai sangat kesal dan memutuskan untuk menyandra Sakusa guna memancing semua murid Oya yang tersisa datang ke sekolah mereka. Ketika kembali ke Oya, Fujio dikagetkan dengan semua anak-anak full time yang sudah babak belur, kecuali Matoaki yang berhasil selamat berkat bantuan dari Lord Jamuo. Atas kejadian itu, Fujio pun mulai mengerti tentang perkataan dari Tsukasa yang sebelumnya meminta agar memikirkan segala sesuatunya sebelum membuat keputusan. Ia pun sangat menyesal karena sebelumnya sudah mengabaikan informasi penting dari Tsukasa. Fujio merasa bahwa dirinya belumlah pantas untuk memimpin semua teman-temannya di penuh waktu. Hingga di sini Fujio meminta waktu pada teman-temannya untuk memikirkan tindakan yang harus ia ambil. Di sisi lain, murid Ebaran mendapat panggilan dari Fujin yang ingin menyuruh mereka agar segera mencari keberadaan Todoroki. Namun setelah panggilan itu ditutup, Todoroki tiba-tiba muncul dan membantai semua murid Ebaran itu. Sementara itu, Tsukasa terlihat sedang disiksa oleh Amagai. Di sini Tsukasa ternyata sudah menyelidiki sesuatu tentang Suzaki dan bisa mengetahui kalau sebenarnya Suzaki hanya terpaksa untuk mengikuti Amagai. Kemudian Suzaki flashback pada waktu di mana Amagai sedang mengobrol dengan Sabotan. Di mana waktu itu Amagai sedang membicarakan tentang ayah Suzaki yang ternyata perusahaannya pernah bangkrut dan memaksa ayah untuk bekerja pada keluarga Amagai. Oleh karena itu, Amagai menganggap bahwa Suzaki telah menjadi alatnya sejak kecil. Mendengar hal itu, Suzaki pun menghampiri Amagai dan menanyakan apakah Amagai tidak menganggapnya sebagai teman. Amagai menjawab bahwa orang-orang yang datang kepadanya hanyalah menginginkan uangnya, sehingga ia sama sekali tidak mempercayai seorang teman. Malam harinya base camp petinggi Abara tiba-tiba didatangi oleh Todoroki seorang diri, yang mana kedatangannya adalah untuk menantang Fujin dan Rejin bertarung. Dengan syarat, jika Todoroki menang, maka Abara harus bersedia keluar dari aliansi tiga sekolah. Tanpa pikir panjang, Shoji pun menerima kesepakatan itu, mengingat urusan mereka hanyalah dengan Todoroki. Namun sayang, pada scene ini pertarungan mereka sama sekali tidak diperlihatkan. Setelah Todoroki berhasil memenangkan pertarungan itu, Shoji menyadari bahwa kini Todoroki sudah sangat berbeda dari yang ia kenal selama ini. Yang mana kini Todoroki bertarung untuk teman-temannya, bahkan di sini Todoroki mengatakan pada Shoji bahwa pemimpinnya telah banyak mempengaruhi dirinya. Di waktu yang sama terlihat kalau kini Kiyoshi sedang berada di rumah sakit. Ia akhirnya mengetahui bahwa Kenzo yang sedang koma juga dirawat di sana. Sementara itu, Todoroki yang sudah kembali memberitahu pada teman-temannya bahwa kini sekolah Ebarat telah keluar dari aliansi. Tak lama mereka pun mendapat kabar dari Kiyoshi tentang Kenzo yang sedang koma di rumah sakit. Tak hanya itu, Fujio juga mendapat telpon dari Amagai yang langsung menentang Fujio untuk bertempur pada esok hari. Yang tentunya, Fujio pun menerimanya dan menyuruh teman-temannya untuk bersiap. Namun di sini, Todoroki langsung membantah keputusan Fujio dan memberitahu bahwa pasukan musuh masihlah terlalu kuat dibandingkan dengan pasukan Oya yang tersisa. Terlebih di sini, mereka tidak mungkin melibatkan paruh waktu untuk ikut dalam pertempuran. Oleh karena itu, Todoroki meminta Fujio agar lebih memikirkan tindakan yang paling tepat. Namun mendengarnya, Fujio seketika tertunduk lalu berterima kasih pada Todoroki karena telah mengeluarkan Ebarat. Fujio mengatakan bahwa teman-teman mereka bukan hanya yang ada di SMA Oya. Jika lawan mereka adalah aliansi, maka mereka juga bisa menunjukkan aliansi yang sesungguhnya kepada Amagai. Yang mana ternyata Fujio telah mendatangi Jinkawa untuk meminjam kekuatan SMA Hosen. Desok harinya, Fujio dan semua murid penuh waktu yang tersisa berangkat menuju ke medan pertempuran. Di tengah jalan, mereka telah ditunggu oleh pasukan Hosen yang ingin ikut bertempul bersama Oya. Yang mana Hosen sendiri juga ingin membalaskan dendam Kenzo pada Senemon yang telah membuatnya berakhir koma. Terlebih sebelum pergi, Sachio juga telah menitip pesan agar Ozawa Hitoshi mau membantu Oya jika berada dalam masalah. Yang pada akhirnya, Hosen bersedia untuk mengikuti Fujio sebagai pengganti Sachio dalam pertempuran itu. Di Senemon, mereka dikagetkan dengan kabar ebara yang tiba-tiba keluar dari aliansi. Setelahnya, mereka pun mengetahui sekolah Oya yang sudah datang dan langsung mempersiapkan seluruh pasukan untuk bertempur. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Hosen juga ikut dalam pertempuran. Yang alhasil, Fujio pun memulai pertempuran besar itu dengan berteriak. Di tengah-tengah pertempuran, Amagai memberitahu lewat toa sekolah bahwa Tsukasa berada di fasilitas gedung olahraga Senemon. Mendengar itu, duo Fujio-Doroki lantas maju bertarung di barisan paling depan dengan para petinggi kedua sekolah yang membuka jalan untuk mereka. Gabungan aliansi Oya dan Hosen terlihat dapat mengungguli pertempuran itu, yang membuat Amagai memutuskan untuk memanggil pasukan SMA kiri yang sebelumnya mereka bantai. Gandhi yang terpojok akhirnya menjalankan plan B dengan memasang banyak jebakan di setiap lorong sekolah. Begitupun dengan Riji yang menyerang lawan mereka dengan cara yang sangat licik. Hal itu membuat Oya dan Hosen perlahan mulai kesulitan untuk melawan. Sementara itu, duo Fujio-Doroki yang kesulitan di barisan paling depan dibantu oleh Yuken dan pasukannya. Meski telah bertiga, mereka masih saja kesulitan untuk menembus pertahanan Gandhi dengan para pasukannya. Beruntung, Yasushi dan Jinkawa datang membantu dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengambil jalan pintas. Namun lagi-lagi, mereka dihadang oleh Amagai yang membawa banyak pasukan. Ketika akan Maju menyerang tiba-tiba dari belakang, fraksinya Lao akhirnya join ke medan pertempuran untuk membantu Fujio yang adalah temannya. Di sini Amagai sempat meremehkan kekuatan dari fraksinya Lao yang hanya berjumlahkan enam orang. Yang seketika hal itu membuat Bang Winzo menertawainya. Saat Fujio dan Doroki ingin memulai pertempuran, tiba-tiba Lao menghentikan mereka dan Maju sendirian men-solo seluruh pasukan Amagai. Diikuti oleh kelima anggotanya yang tidak kalah barbar. Berchi kemudian menyuruh Fujio untuk segera menuju ke markas musuh, sedangkan mereka akan menguras seluruh kroco Senomon. Semua anggota Lao kemudian berpencar ke tiap-tiap sisi sekolah untuk membantu pasukan Aoya dan Senomon yang sudah mulai kelelahan. Sementara di rebang sekolah, pasukan SMA kiri yang sudah tiba langsung dihadang oleh Lord Jemuo dan Sabakan. Beruntung sebelum SMA kiri benar-benar dibantai, datanglah pemimpin Housen Sachio Ueda mengusir mereka sebelum mereka semua benar-benar akan dibuat babak belur oleh dua Lord Jemuo dan Sabakan. Akhirnya Fujio, Todoroki, dan Yuken sampai di gerung olahraga tempat Tsukasa berada. Namun ketika akan menyelamatan Tsukasa, Fujio langsung dihadang oleh Suzaki. Beruntung ketika akan mendapatkan serangan telak, Yuken mengorbankan dirinya untuk membantu Fujio. Tak hanya itu, Todoroki juga ikut membantu agar Fujio bisa segera menyelamatkan Tsukasa. Melihat hal itu, Amagai pun berniat untuk membunuh Tsukasa dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Akan tetapi, beruntung Fujio berhasil menyelamatkan Tsukasa di waktu yang tepat. Di sini Tsukasa meminta Fujio agar membiarkannya untuk membalas perbuatan Amagai. Sementara Fujio akan membantu Todoroki dan Yuken yang dari tadi kesulitan untuk melawan Suzaki. Tapi di waktu yang sama, Saboten datang ke tempat itu dengan membawa pasukan. Sehingga kondisi itu membuat Fujio harus bertarung solo melawan Suzaki dan Yuken akan membalaskan dendam Kenzo pada Saboten. Sedangkan Bang Todoroki akan mengurus sisanya. Duel antara Fujio melawan Suzaki pun berlangsung epik dan sangat sengit. Saboten yang melawan Yuken berniat untuk menggunakan cara liciknya dengan memborgol tangan Yuken. Namun Yuken bisa mengatasinya bahkan menghabisi Saboten. Sementara Todoroki yang melawan puluhan Krocho Amagai sempat mendapatkan pukulan telat. Yang hal itu membuat Todoroki terpaksa mengaktifkan mode demonnya untuk membantai mereka. Saat Amagai kembali mencoba untuk membunuh Tsukasa, Fujio dengan cepat datang membantunya. Tak lama kemudian fraksi Lao masuk ke dalam gedung diikuti oleh seluruh pasukan aliansi Oya dan Hosen. Yang mengartikan bahwa mereka telah membantai semua lawannya yang ada di luar. Hal itu membuat pasukan Amagai yang tersisa menjadi ketakutan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Amagai. Namun tidak demikian dengan Suzaki yang masih belum menyerah untuk membantu Amagai. Alhasil kondisi itu menjadikan pertarungan satu lawan satu antara Fujio melawan Suzaki di tengah-tengah aliansi Oya. Pertarungan itu membuat semuanya sangat kagum dengan tekad Suzaki yang tidak menyerah meski telah dalam keadaan yang terpojok. Bahkan melihatnya Amagai teringat akan masa lalunya bersama Suzaki, di mana dulu ia sering melindungi Suzaki yang dibully ketika masih kecil. Hal itu membuat Suzaki bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa balik melindungi Amagai, serta berjanji bahwa mereka akan menuju ke puncak bersama-sama. Hingga di sini Suzaki berhasil melancarkan pukulan yang sempat membuat Fujio tumbang. Seketika hal itu membuat Amagai sangat senang berpikir, ia telah memenangkan pertempuran itu. Namun tak diduga, Fujio tiba-tiba bangkit dan akhirnya saling melancarkan pukulan terakhir, yang mana Fujio berhasil mengunggulinya hingga membuat Suzaki turun. Amagai yang tidak terima dengan kekalahan Suzaki, seketika langsung mencoba untuk menusuk Fujio. Tapi beruntung tindakannya itu langsung dihentikan oleh Suzaki yang tidak ingin Amagai mengotori tangannya. Suzuki lantas berusaha mengingatkan janji mereka dulu yang ingin bersama-sama mencapai puncak. Hal itu membuat Amagai akhirnya sadar bahwa Suzaki dengan tulus membantunya dan bukan semata karena membutuhkan uang. Atas peristiwa itu, Amagai pun luluh dan mulai mempercayai Suzaki sebagai seorang temannya. Akhirnya kemenangan untuk Oya Koh Koh dan seluruh aliansinya atas pasukan Amagai. Di perjalanan pulang, Mercy sempat mengutarakan rasa terima kasihnya pada Fujio karena Fujio adalah orang pertama yang mendatangi Lao untuk berteman. Kemudian mereka semua bertemu dengan Sachio di depan gerbang. Sachio pun digejutkan dengan Lao yang ternyata ikut dalam pertempuran itu bahkan sudah berteman baik dengan Fujio. Sebelum berpisah, Fujio mengajak Lao untuk bertarung suatu saat nanti. Disusul oleh Sachio yang juga ingin melakukan pertarungan ulang melawan seorang Lao. Akhirnya keadaan di sekolah Oya sudah kembali normal. Mereka semua dihebohkan dengan Nakagoshi yang memberitahu bahwa SMA putri Meiwa mengirim undangan Kencan dan ada 4 slot undangan yang tersisa. Untuk itu mereka pun berebutan kartu undangan dan tak disangka malah Todoroki yang mendapatkannya yang seketika membuat Bang Todoroki tersenyum lebar. Di sisi lain, semua sekolah juga dapat kembali menjalani keseharian mereka dengan tenang tanpa adanya perselisihan lagi. Bahkan kini Amagai dan Suzuki telah berteman baik tanpa ada batasan seperti sebelumnya. Adegan terakhir diperlihatkan Suzuki yang ingin menantang Fujio untuk kembali bertarung. Namun Tsukasa menjelaskan jika Suzuki ingin melawan Fujio yang sangat populer maka ia harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Seketika itu juga Fujio langsung melancarkan tendangan untuk memberikan nomor antrian pada Suzuki. Kamu ingin tahu apa yang berkata. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan alur cerita film High and Low The Worst X Cross. Pada akhirnya, SMA Oya berhasil mempertahankan wilayah kekuasaan di Sword setelah mendapat serangan besar-besaran dari ketiga aliansi sekolah. Semoga di film High and Low selanjutnya, pertarungan SMA Oya akan mengikut sertakan siswa paruh waktu yang sama sekali tidak disinggung dalam film ini. Terlebih, para gengsward lainnya yang sudah lama tidak lagi muncul di film High and Low. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat mendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!